Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pembaca jabar Publisher.com dan pemirsa JPNX TV Siang ini saya dan tim dan beberapa rekan media dari redaksi yang lain tengah berada di PONPES Al-Masid Desa Bujungwetan Pecamatan Jamlang Kabupaten Sirebon dimana hari ini tengah diakadakan kegiatan diklat sertifikasi wakaf yang digelar oleh PECNU Kabupaten Sirebon yang juga mendatangkan perwakilan dari RPP masing-masing kecamatan Nah siang ini saya tengah bersama sejumlah narasumber yang merupakan panitia lokal daripada kegiatan ini Dengan Kang siapa nih Kang? Dengan Kang Topik Rido Kang Rido Kang Hermat Kang Bawzi Tarnuzi Cukup banyak sekali panitia lokalnya dan sangat meriah acaranya Oke Kang bisa dijelaskan ini kan ada 40 LWP dan kenapa tahun ini digelar disini nih di Kecamatan Jamlang yang merupakan kemarin juga baru teresmian ya Gimana Kang bisa diselenggarakan disini alasannya kenapa acara diklat yang kekupaten ini diacarakan di lembaga kami yaitu di PONFES Arasid ini itu yang pertama wilayah kecamatan ataupun wilayah bagian utara itu banyak sekali kakus tentang perwakapan jadi untuk menambah pola pikir membuka pengertian daripada masyarakat itu sendiri khususnya bagian utara utara-barat bagian Cirebon tentang hal perwakapan satu itu nah terus selanjutnya yang kedua di wilayah kami disini khususnya di Kecamatan Jamlang ini sebagai salah satu bentuk wadah dari PCNU sendiri dan insya Allah ya di Kecamatan Jamlang ini PCNU sangat solid sekali mendukung daripada gerakan-gerakan organisasi NU yang ada di Kecamatan Jamlang kemudian mencari tempat yang strategis kebetulan dari pihak PCNU juga konfirmasi ke kami siap tidak untuk penempatan itu dan kami sangat berbangga hati senang sekali kedatangan para petinggi-petinggi NU disini untuk mengadakan asal ini sekaligus kami juga ingin memperkenalkan dan ingin arahan bagaimana supaya konfes arasi ini kedepannya itu lebih sinkronis dengan pemerintahan gitu kan dari perwakafannya dari perusahaan pertanahannya apanya sampai ke penjang pendidikannya ataupun yang lainnya tetap kami koordinasi khususnya dengan pengurus-pengurus NU begitu kan selanjutnya dari tingkat partisipasi kehadiran dari semua DPP nih sejauh ini sudah berapa persen yang hadir berdasarkan dari data yang tadi kami lihat itu ada 90 persen 90 persen dari MBC semuanya hadir Alhamdulillah dan antusias dari para MBC itu sangat support sekali dan diadakan disini itu mereka mendapatkan sesuatu yang hal yang baru biasanya itu kan diadakan di Cirebon Timur Cirebon Selatan Cirebon Barat ini termasuknya tengah tapi kebarat ke utara ada semacam pemerintahan juga seperti itu potensi daripada wakaf sendiri untuk di Kecamatan Jamlang seperti apa potensi wakafnya potensi yang kami tahu itu sangat luar biasa karena contoh ya di Bojongetan sendiri itu ada tanah-tanah contoh kayak Musola itu kan mau diwakafkan mereka ini sedikit lagi informasi tentang perwakafan kadang-kadang bingung lah caranya bagaimana langkahnya bagaimana kadang-kadang ada yang mereka ini mewakafkan dana tetapi sudah sekian tahun tidak jadi-jadi ini ada kendala apa makanya begitu PNU ngasih informasi seperti itu kami sangat terbuka sekali kami sangat bangga sekali khususnya masyarakat dari sekitar wilayah kesamatan Jamblang saja itu banyak permasalahan yang insyaallah dengan adanya ini itu akan terselesaikan dan akan mengerti nanti bagaimana jalannya untuk mengurus sertifikat pakak tersebut saya geser lagi sebelah kanan Kang Rido apa kabar Alhamdulillah sehat Kang ada mungkin testimoni atau harapan yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan peringatan hari santri nasional dalam sertifikasi wakat tahun ini sebagai keluarga lokal selesai pengalaman saya tadi dan saya di pondok santri ini dari santri nasional ini luar biasa sekali jadi mengingat dengan pandemik seperti ini masih ada pandemik seperti ini semangat santri itu masih ada tidak pernah putus semangatnya dan Alhamdulillah di pondok santri ini adanya acara seperti ini buat para santri itu semangat oh ternyata pondok yang baru saja lahir launching kok sudah diberikan amanah sama Allah segede ini dan saya sebagai ustad di sini atau pengasuh berdoa sini merasa takjub tidak semuanya pondok yang diberi amanah seperti ini dan Alhamdulillah hari ini momentum hari ini sangat bagi saya dan para santri khususnya subhanallah luar biasa luar biasa dan kebetulan dihadiri oleh para pentolan ya masya Allah itu yang buat saya lebih kuah gitu ya yang datang itu bukan orang-orang ibaratnya sebele ya orang-orang yang benar-benar pada kapasitas untuk langkah kedepan keluar daripada pelaksanaan dikelat ini yang nantinya sekerjasama atau kemanfaatan yang akan ditilapkan dari formfes dengan lembaga terkait seperti apa ya mungkin langkah depannya untuk kami akan membuka suatu konseling atau konsultasi yang teman-teman buat jengletan dan lainnya sekitarnya yang ingin buat wakaf itu bagaimana dan nanti bisa akan membuatkan suatu konsep disini sok silahkan yang mau apa nanti kita bisa kolaborasikan jadi kami membuka pondok ini tidak sebatas untuk mengaji tapi untuk masalah umat dan segala macam yang seperti itu seperti apa yang disampaikan wakaf ini raksasa yang tidur ketika itu dikelola dengan baik itu merupakan perbuatan yang luar biasa karena wakaf ini kadang terjadi ada seorang contoh ini wali murid atau wali sandri ingin memakafkan anaknya untuk pondok atau masjid atau musola nah cuman disana ada beberapa anak yang tidak setuju mungkin nah setelah pondok masjid sudah jadi akhirnya diurus nih diurus wakafnya akhirnya si anak itu mulai mencari-cari nah kalau kita tidak punya lembaga seperti ini ya pastilah kemudian hari akhirnya pasti akan terjadi sesuatu makanya kami yang pulah dengan adanya begini kami bisa buka seluas-luasnya bagi para teman-teman ataupun pondok pesan yang belum punya wakaf yang secara resmi kami bisa sampai selesai jadi tidak perlu banyak kobrol panjang lebar yang penting sudah ada obrolan terwakaf ya kita selesaikan langsung dengan ahli ya di dalam deklaring yang luar biasa ini Pak Ustadz juga yang merupakan sebagai pengajar di PONFES Assalamualaikum Nah Kang sendiri kalau boleh tahu sekalian memperkenalkan pembaca nih Kang di PONFES ini sebagai apa dan dalam acara ini juga sebagai apa kalau saya pribadi di pondok pesantren ini adalah salah satu daripada asadid pondok pesantren ini dan sekaligus juga pengurusan kepanitiaan daripada pelatihan sertifikat wakaf daripada BCNU sendiri ya besar harapan saya sih besar harapan saya khususnya masyarakat Bojongwetan Jamblang dan sekabupaten Sirebon yang lainnya agar mengetahui tentang rana pewakapan dan ayolah kita sama-sama mewakafkan demi untuk administrasi yang baik begitu itulah harapan saya ada pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat sehingga bisa tahu ketika ingin mewakafkan itu alur yang baik dan benar seperti apa ya ya betul